bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini gawan baik berbagi pembangunan informasi ya ini terkait lagi berita-berita yang hoax saya bacakan dari media online bandun.vivo.co.id dengan judul Polisi Buru Admin Akun Opposite 6890 dalam hoax Irjen Fadil Sambo Polda Meter Jaya ya Polda Meter Jaya sedang mengejar admin akun Twitter serta Telegram bernama Opposite 6890 diduga akun tersebut sebagai kotak penyebaran video hoax terkait Irjen Fadil Imran dan Irjen Ferdi Sambo yang disebut membekini kartel narkoba Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Meter Jaya Kompes Polisi dari Aulian Saat Lubis menjelaskan narasi dalam video hoax yang disebarkan oleh akun at rakyat jelata underscore 98 di isnek video didapat dari Opposite 6890 Akun ini kan boleh kami bilang aku gak jelas kami sedang telusuri siapa adminnya ini Ujar Aulian Sa di Markas Polda Meter Jaya Kamis 28 Juli 2022 Saat ini ungkap Aulian Sa pihaknya tengah menggencarkan pemburuan terhadap pemilik akun Opposite 6890 Sebelumnya diburitakan Polda Meter Jaya menangkap pria berinisial AH umur 24 tahun yang merupakan pemilik akun snag video at rakyat jelata 98 Dia dicokok untuk menyebar berita bohon alias hoax dan ujaran kebencian soal Kapolda Meter Jaya Inspektur General Polisi Fadil Imran Dalam video disebut Fadil sebagai backing dari kartel narkoba Mantang Kapolres Kota Bandung Soekarno-Hatta Komisaris Besar Polisi Edwin Harianja dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Poli dan Aktif Irjen Polisi Ferdi Sambo pun namanya disebut dalam video Narasi awal menyebut Pengungkatan kasus narkoba yang dilakukan Polresta Bandara Sukta pada akhir tahun 2021 Video mengatakan dalam kasus ini Edwin sebagai anak kesayangan dari Sambo Pada penghujung 2021 Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus tersangka kasus narkotika jenis sabu jaringan internasional Saat itu Polresta Bandara Soekarno-Hatta dipimpin oleh Kompes Edwin Harianja Kompes Edwin Harianja menjadi Kapolres Soekarno-Hatta adalah rekomendasi dari Irjen Ferdi Sambo Namun akhirnya diketahui kasus tersebut dilapanenamkan Namun karena Kompes Edwin adalah orang kesayangan Irjen Ferdi Sambo Maka kasus tersebut disenyapkan Demikian bunyi video Ed Rakyat Jalatah 98 Seperti dikutip Kamis 28 Juli 2022 Masih dalam video disebut ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Edwin Edwin dituding bisa lolos dari pemeriksaan etik atas perlindungan dari Sambo Selanjutnya video mengatakan Fadil Imran menerima uang 40 miliar rupiah dari Edwin Fadil dituding sebagai backing kartel narkoba Namun karena Kompes Edwin Harianja adalah orang kesayangan Ferdi Sambo Maka kasus tersebut disenyapkan Kompes Edwin Harianja dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Lalu uangnya 40 miliar rupiah diberikan untuk Fadil Imran sebagai Kapolres Metro Karena merasa dilengkapi dan 10 miliar rupiah untuk Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Bagaimana nasib institusi Polri jika perlirannya menjadi backingan kartel narkoba Saya tidak melihatnya olehperformance года Sebelum terlambat Kutip dari video itu lagi Ini burda hoax Kepada saudara-saudaraku Disini saya berharap kepada sahabatku Agar lebih bijak lagi dalam Menyampaikan sesuatu informasi di publik Terutama di medsos Karena apa yang saudara-saudaraku dan kita semua unggah di media sosial Itu akan ditonton dan didengar dan disimak oleh banyak orang Jika kita menyebar berita hoax Yang seakan-akan itu benar Maka akhirnya sebagian besar yang mendingan itu percaya Akhirnya muncul fitnah Kita kotai bersama bahwa Peredaran narkoba di Indonesia adalah musuh dan lawan kita bersama Seluruh rakyat Indonesia Apalagi dalam hal ini Ya Pak Kapolri sudah membentuk jaring sampai ke tingkat desa Kita semua melawan itu Maka sekecil apa informasi diberikan Ada juga yang menyampaikan isu-isu Bahwa ada beberapa oknum Aparat terlibat dalam pengoran narkoba Ya betul ada Dan itu sudah ditargap Dan dipecat Bahkan ada yang dihukum penjara seumur hidup Pasti Karena narkoba ini terlarang Ya Ada beberapa oknum Aparat yang sudah Dihukum Karena Ikut dalam masalah narkoba Yang belum lama ini yang ada di Kayak di Medan Apa di Sumatera Utara Kenapa itu Kenapa Nah terkait yang disampaikan berita yang disampaikan Terkait Kapolra dengan Kapolres Itu Kalau menurut saya kecil kemungkinan Karena di bandara itu Ya apalagi di lewat bandara Di bandara itu Banyak yang mengecek Bukan hanya Polri Banyak disitu Mulai dari petugas bandara dan sebagainya Kalau ini Ketangkap Kena semua Dan pasti ketangkap ke lewat bandara Ya Beberapa Waktu dulu ya Saya sering Kita baca di berita Kapolres Jakarta Pusat ya Menangkap Begitu banyak Narkoba Dan kemudian dihancurkan Ada sampai satu ton Kalau gak salah itu Pak Kapolres ya Metro Jakarta Pusat Waktu itu Pak Kombes Hengki Itu beliau sering Menangkap pun narkoba itu Dan Dia Diamuskan semuanya Nah Bagaimana mungkin Yang sudah dipublikasi begitu Terus Ada permainan Tidak mungkin Karena Pasti kena Aturan Jadi sekali lagi Mari saudaraku Bijaklah kita Jikalah Jantara Saudaraku Yang ada Ya Ada yang tidak suka dengan Mungkin Pribadinya Pak Kapoda Ya Pak Padil Bolehlah Mungkin tidak suka Tapi jangan sampai kita Sebar fitnah Ya Sepertilah Kayak Imam besar Habib Jiksial Mungkin Ada yang tidak suka Boleh Tapi jangan Sebar Berita hoax Terkait Habib Jiksial Fitnah Tidak boleh Nah Ini aja kawan Terima kasih Semoga ada Mempatnya Bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lawan Bahasa Fox ADK NKD Harga Mati